Kota Malang Ke-110 di halaman Balai Kota Malang, Senin 1 April 2024 Dalam kesempatan tersebut, Wahyu membeberkan 10 program prioritas bagi seluruh masyarakat Kota Malang yang harus dikerjakan selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang selama ini Di antaranya, pengendalian inflasi, penanganan stunting, peningkatan pengembangan kerja dan kinerja BUMD menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, menekan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan ekstrim mempermudah layanan kesehatan masyarakat, percepatan penyerapan anggaran, pemaksimalan program Kemis Bois dan program Ngombe alias Ngobrol Bois Ilakes untuk menampung aspirasi sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat serta mempermudah perizinan untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di Kota Malang Wahyu mengatakan, implementasi berbagai program prioritas ini tak lepas dari dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat di Kota Malang sehingga mampu menghantarkan Kota Malang meraih berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional meski demikian, ke depan masih banyak pekerjaan rumah di Kota Malang untuk itu, ia berharap semangat kolaborasi, kerjasama, koordinasi, komunikasi, serta sinergitas bisa terus terjalin erat dengan satu tujuan, mampu menjadikan Kota Malang yang maju, modern dan berdaya saing tinggi serta menjadi pemersatu dan penyemangat dalam membangun Kota Malang sesuai dengan tema HUT ke-110 Kota Malang ini yakni berselaras untuk Kota Malang berkelas mengiringi rasa syukur itu pula, pada peringatan hari ulang tahun Kota Malang yang ke-110 ini bukanlah sekedar menjadi sebuah perayaan, tetapi juga merupakan komentuk prepsi dan evaluasi ini adalah saat untuk kita semua melihat kembali perjalanan yang telah kita lalui menghargai pencapaian yang telah kita lalui dan juga untuk merenungkan tantangan-tantangan yang masih dihadapi di masa mendatang selama saya diamanai oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi dan membersamai penelenggaraan pemerintahan Kota Malang selaku kejauhan Kota Malang saya telah diperimandat untuk mengawal penanganan isu strategis seperti inflasi, penanganan kemiskinan, penurunan stunting, kemudahan berusaha serta saat pesat dari Gubernur Jatim yaitu pengembangan ekonomi kreatif inilah yang dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi dari tema hari ulang tahun ke-110 Kota Malang berselaras untuk Kota Malang berkelas Upacara diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Malang tahun 2024 dan Lomba Budik Damber atau Budidaya Ikan Dalam Ember dan Urban Farming 2024 dalam rangka penguatan ketahanan pangan untuk kesejahteraan keluarga Selain itu, pemerintah Kota Malang juga menyerahkan kendaraan penanggulangan pencana kepada 5 kecamatan Kota Malang Berita selengkapnya silahkan dibaca di chatimtimes.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!